Disini anginnya sangat kencang Disini anginnya kencang Bisa kemudian mengambil pusaka tersebut Bajo Bentar ya? Ya betul Siapapun dirimu Aku adalah manusia Belajar aku lebih mulia dari kamu Semacam pusaka komadonya Bung Karno Kemungkinan ini yang diturunkan setiap 100 tahun ya Dari Raja-Raja Besar Jawa Pertengahan abad ke-20 memang dibawa Diduka dibawa oleh Bung Karno Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Dengan Bapak siapa ini Pak? Bapak Ri Pak Ri ya? Warga kampung lokal sini saja Lokasi ini Dengan Mbah siapa ini? Mbah Jo Mbah Jo Kita ditemani Mbah Jo dan Mbah Ri Ini untuk menelusuri peradaban kuno Di bekas perkampungan kuno Kerajaan Majapahit Pak ya? Mungkin saat ini kita bisa ditunjukkan Pak Ri Lokasinya dimana? Yang katanya masyarakat juga menyebut sebagai Gudang Pusaka Sangat angker Sangat angker Sangat angker Sangat angker Mbah Jo Kalau saya gak berani Saya adalah anak kecil Nanti minta tolong Siapa anak kecil itu Pak? Yang dimaksud? Makhluk gaedah? Kayak apa? Indigo Iya Indigo Oh Indigo ya Oh iya Jadi Pak Ri ini gak berani mengatakan ke sana Angker Mbah Jo Berarti kita Mbah Jo Bisa Pak kesana berdua saja Mbah Jo Bisa nanti kita cari anak itu Kalau memang ketemu Kita ajar dia Bila mana dia mau menunjukkan lokasi-lokasi tempat Gudang Pusaka Kerajaan Majapahit Mari teman-teman kita telusuri bersama-sama Mungkin teman-teman nanti bisa di kolom komentar Kalau ada penampakan-penampakan yang ada di sekitar kita ya Terutama di bawah pohon raksasa ini yang konong katanya juga dimuni oleh beberapa makhluk halus bayi Betul Sangat angker Mbah Oke Mari Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Atas Indigo nya kita mau lanjut dulu ya Lanjut dulu Jadi sebenarnya warga itu sudah lama tidak berani ke lokasi ini Pak Iya Mbah Iya Mbah Coba kita menjalan kita nomor Memang lokasi Gudang Pusaka tersebut Pak Itu menghadap jurang atau ngarai yang sangat terjal Seperti kayak benteng kerajaan puno atau benteng gaib seperti ini Karena setelah kita rasakan Memang Aura-aura mistis Aura negatif Terasa sangat Sangat tebal di lokasi ini Mbah ya Jadi kita harus hati-hati berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing teman-teman Dan kita juga harus menjaga sikap ya temburu terutama memang tata kerama kita Mari kita Mbah Jo Kita lanjutkan perjualan kita Ayo kita Memang kayaknya memang anak itu Coba teman-teman ya saya tadi kok melihat sekilas gitu Mbah Ini adalah anak indigo yang katanya Pak Rita di wadah tempat Dan saya kok tati Mbah Karena di kedalaman hutan ini barang sekali ada anak yang main di kedalaman ini Mbah Memang Sebanyak kan anak indigo itu biasanya dia sering tinggi Dia merasa sudah punya banyak teman yang ada di hidup Oh tak kasat mata namun mereka bisa melihatnya Eh hari teman-teman sangat baik sekali teman-teman Di hidupan ternyata ada sosok anak kecil Terus Kita ngasih di hidup teman-teman Di hidup teman-teman Namanya siapa di Rahmat Itu namanya Rahmat banyak teman-teman bisa kita tunjukkan karena kita tidak bisa melihatnya ternyata ada ini memang bisa melihat mungkin dari penonton ada yang bisa melihat dan mendeteksi kalian juga berkomentar di kolom komentar sangat tersembunyi yang sangat bersejarah untuk adik ya barangkali tahu tempat dimana ada sesuatu disimpan di situ ada barangkali adik ini bisa mengantarkan kita ke tempat itu kira-kira tempat ini beresiko ada yang berani berani coba diantarkan sangat serius teman-teman ya sangat aneh teman-teman ya kita agak merinding namun dari adik ini penuturannya ini bisa mengantarkan ke lokasi yang diguga itu semacam gudang pusaka era kerajaan Majapahit entah pusaka seperti apa yang dimaksud jadi coba kita ikuti adik ini ya teman baju ya jadi adik tersebut menunjukkan di bawah perumpun pohon bambu ini ada semacam pusaka katanya atau ini semacam pintu gaib berbang pusaka era kerajaan Majapahit ya ini bisa jadi sebuah pintu ya iya mbak oke untuk adik kira-kira adik ya di sini ada penampakan apa aja menurut sepenglihatan adik siluman ular siluman ular ii keri terus apalagi hanya siluman ular jadi dijaga siluman ular ya menurut adik katanya tadi di sini ada sebuah pusaka pusaka apa memang benar di sini ada nah di sini ada mungkin kekuatan baju untuk menarik atau mengambil pusaka tersebut ya karena memang kondisinya ini memang kondisi gaib yang memungkinkan di gerbang pusaka ini kemudian diiringi angin hujan dan petir itu adalah pusaka yang sakti era kerajaan Majapahit loh angin datang angin langsung datang angin langsung datang teman-teman teman-teman angin bisa gini ya bisa dilihat situasi gak ada angin jadi disini anginnya sangat kencang disini anginnya kencang ya baju bisa kemudian mengambil pusaka tersebut baju benar ya iya betul tidak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!